Hai alhamdulillah ikan kita dari sampai mana ya jadi sampai kayaknya sesam hati-hati Oke kita berhenti dulu ngasih atau kita lanjut Oke azan kenceng banget di rumah jangan lupa apakah suara aku terdengar jelas besti or not jawab kalau jelas bilang jelas asaf Allah itu boleh di mit dulu ya Wak nah jelas sekali Oke boleh terima kasih Oke mari kita mulai sebelumnya aku bilang sehai dulu Hai semuanya yang ada di sini 200 lebih orang kali ini aku tidak live dengan IG ku karena aku membajak IGnya langit musik tepuk tangan dulu ke semuanya tepuk tangan bantuinmu tepuk tangan by the way aku mau ngabarin kalau aku lagi di rumah terus by the way juga terima kasih untuk langit musik yang sudah mempersilahkan aku untuk membajak IGnya langit musikku terima kasih banyak juga udah kasih aku kesempatan untuk ngobrol bareng mylins karena aku juga jarang sekali live di IG aku hehehe dan sekarang enak banget kenapa aku mau banget deh aku mau banget live di langit musik karena tentunya kalau di langit musik itu pasti membicarakan tentang musik tidak ada membicarakan tentang hal lain all right itu dipastikan dulu kita akan membicarakan musik dan tidak membicarakan yang lain ya Hai hahaha jadi disini ada rundown sedikit aku membacanya boleh karena kayak disini aku sedikit sendiri ya bukan sedikit tapi memang jelas-jelas sendiri oke 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 sebenarnya aku mau nyapa-nyapa dulu semuanya Hai semuanya yang ada disini mungkin nanti kita bakal Q&A kalian akan bertanyaan aku akan menjawab tapi aku akan menjawab mungkin seputaran musik dan tidak ada yang lain Oke itu loh di garis depan nih di garis atas di garis bawahi aku akan membahas seputar musik musik so by the way karena masih pada tahu kenapa aku live di langit musik karena sekarang itu tanggal Hai lima besok enam kita recording tanggal lima Astaga azan ya guys ya Apakah kita berhenti dulu atau bagaimana deh kalau coba kasih Allah Oke kita berhenti dulu enggak sih atau kita lanjut oke enggak enak jangan lupa sholat ya everybody buat yang sedang eh buat yang agamanya muslim ini rumah saya ini masjid jadi sabar Five juga suivre in the here the love I Tidak akan membahas, tidak akan membahas. Aku akan membaca-baca aja, oke? Bersambung... Terima kasih. Bersambung. Soalnya disini Azen tuh kenceng banget sumpah Jadi Kalau Jadi kalau I stick stick with you Hmm That's that's it Terima kasih. 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 Kayaknya sih sampe... Oke, tadi kita sampe... Bahasan bahwa... Nggak ada... Bahasan bahwa di sini... Aku mau membahas musik aja... Nggak ada yang lain... So... Sekarang itu tanggal 5... 6, 7, 8... Oke, tiga hari lagi... Kalian tahu dong adanya apa... Adanya apa jawab... Indonesian Music Awards... Indonesian Music Awards... Oke, Indonesian Music Awards... Kasih anjay dulu, cepet ketik anjay... Cepet... Yuk, abis itu aku akan tanya-jawab sama kalian... Abis itu aku akan buka sesi... Q&A... 1, 2, 3... Q&A... Tah... Sahak yu... Sahak yu... Sahak yu... Nggak, disini aja langsung... Oke... Karena tadi sudah terpotong asan kali ya... Jadi... Pertanyaan pertama aku baca bentar... Gimana sih caranya ngeliat pertanyaan tuh disini... Nih... Album kapan nih keluar... Oh ya btw sebentar dulu ada yang aku mau bahas... Aku terima kasih juga buat Langit Musik... Udah masukin aku ke 4 kategori... Kategori apa namanya... Kategori... Indonesian Music Awards... Yeay... Aku lupa lagi apa aja ya... Female... Apa sih? Female... NSP... Terus... Song of the Year... Satu lagi tuh... Oh... Collaboration of the Year... Terima kasih Langit Musik... Sudah mempercayakan... Dan sudah memberi aku... Eee... Nominasi nominasi tersebut... Jadi aku semakin... Semangat untuk berkarya kedepannya... Biar aku bisa terus ngasih kalian karya-karya yang... Terbaik dari Mahalini Roharja... Oke... Terima kasih Langit Musik by the way... Dan itu juga... Eee... Menurut aku sebagai motivasi... Selain aku... Itu motivasi sebagai... Eee... Mylin tentunya fans-fans aku... Biar semangat juga... Dan tentunya fans-fans yang lain juga... Bukan hanya aku yang ada disitu... Ada Iki juga... Ada... Disitu ada Lily juga... Ada... Ada... Diti juga... Ada Ziva... Ada... 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 Itu deh pokoknya... Dan pokoknya... Nah... Thank you so much buat Langit Musik... Dan terima kasih banyak pokoknya buat semuanya yang sudah terlibat... Semoga nanti tanggal 8 aku bisa datang kesana... Yay... Doakan ya guys... Terus juga... Kita sekarang waktunya buat sesi Q&A... Boleh nggak sih... Ya kan... Kita mengobrol tentang seputar musik... Oke... Let's go... Mana... 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 Ada Keisha juga... Ada Keisha juga... Album kapan nih keluarnya... Album aku... Keluarnya tahun depan... Jadi ditungguin ya everybody... Karena aku akan mendapat... Berapa lagu ya... Ntar dulu... Satu... A-U-M-A... A-U-M-A... I-A... M-A... I-I-M-A... I-I-M-A... I-M-A-U... 5 lagu... Oh nama 5 lagu di album aku... Jadi... Jangan... Jangan capek-capek buat nungguin... Dan sabar buat nungguin... Karena... Semoga... Worth it... Untuk di-doin... Kita... Terus apa lagi nih ya... Aku tanya... Aku lihat lagi... Bentar... Apalini setiap nyiptain lagu... Itu berdasarkan pengalaman pribadi... Yes... Aku nyiptain lagu itu... Sesuai sama pengalaman pribadi aku... Tapi... Aku senengnya adalah... Di saat aku menyiptakan lagu... Kadang orang itu bilang kayak... Ini pasti buat ini... Ini pasti buat ini... Ini pasti buat ini... 22 tahun aku hidup... Itu bukan kayak... Buat ini doang... Buat ini doang... Buat ini... Buat sehari doang... Tapi kayak... Buat banyak... Dan bahkan... Aku bisa menciptakan lagu... Yang menurut aku... Yang aku lihat... Pengalaman aku pribadi... Tapi aku juga ngeliat gitu... Jadi... Ada nanti aku tulis lagu itu di... Next album aku... Jadi itu pengalaman hidup aku... Tapi aku melihatnya... Dan aku yakin banget... Ini gak apa-apa kan? Oke... Aman ya... Apa ya... Terus kalau misalnya... Nanti orang-orang pasti berasumsi... Tentang ini pasti buat ini... Tentang ini... Padahal bukan... Hahaha... Ini akan pertanyaan buat siapa... Padahal kayak... Gimana ya... Aku soalnya ngeliat... Layang lagu satu ini... Aku ngeliat sendiri... Kayak aku mengalami... Itu... Selama aku mungkin merasakan dari SMP... SMP... Umur 21 tahun gitu... Dan itu tentang percintaan... Tapi... Bukan percintaan aku... Tapi kayak... Itu ada di hidup aku gitu... Begitu... S... Anak gitu... Jadi... Ya... Begitulah... Terus... Oke... Kita ada pertanyaan lagi... Bentar dulu... Maksudnya... Hmm... Udah recording Kak... Udah... Aku sudah recording... Besok aku recording lagi doanya semuanya... Hmm... Ini lagu untuk Teh Ocak apa rilis... Aku nggak bisa mastiin... Karena... Kan pasti itu dari timnya Teh Ocak... Yang aku tahu itu 2023... Berarti... Tahun depan... Ditungguin aja semuanya... Dan di situ... By the way aku nggak ikut nyanyi... Itu aku... As a songwriter aja... Begitu... Hmm... Dah... Apa lagi? Apa lagi? Coba pertanyaan lagi... Ayo... Ada genre baru nggak ada? Karena sebenarnya aku tuh suka banget R&B Soul... Jadi... Kayak real nih... Aku pengen banget nanti... I mean... Satu album tuh R&B Soul... Nanti mungkin... Nanti sudah waktunya... Di saat aku sudah... Merasa diri aku pantas... Ada nggak? Tadi tuh kalau nggak salah... Di... Album tuh kayak... Eh tadi kayaknya ada yang nanya kayak... Di album tuh ada nggak sih dimasukin lagu duet? Lagu duet tidak ada... Aku semua sendiri... Jadi... Aku pengen satu album itu bener-bener yang... Apa yang aku lihat... Apa yang aku rasa... Ada di situ gitu... Dan... Ini di garis besari ya... Belum tentu orang itu menurut aku menciptakan lagu... Misalnya tentang... Masa lalunya... Tentang masa depannya... Tentang harapan dia... Atau tentang sesuatu yang dia kubur... Itu masih dia ingat nggak? Tapi ya... Udah nggak sih jadiin cuan aja gitu... Gitu lah... Terus apalagi ya... Oke... Kita lihat dari sini... By the way... Kasih tahu... Nah aku tanya dari... Aku lihat pertanyaan dari... Eh sama JJ kita nggak masuk ya... Enggak... Terima kasih... Karena aku pengen bener-bener satu album itu tuh... Kayak bener-bener yang... Ya udah aku gitu... Karena aku yang memperkenalkan diri aku gitu... Dan aku... Misalnya AYS... AYS itu kan... Bukan lagu ciptaan aku dan... Bukan yang aku rasain... Jadi itu tidak termasuk dalam... Apa... Benang merahnya album aku gitu... Dan... Janji kita juga seperti itu... Jadi nggak masuk... Jadi maksudnya menurut aku tuh... Bukan yang... Bukan yang sedang aku rasain... Bukan yang... Bukan pengalaman aku juga... Bukan yang maksudnya... Pokoknya bukan yang aku tulis sendiri... Jadi aku nggak ngerasa lagu itu ngerti nggak... Maksudnya nggak... Nggak... Feeling lagu itu gitu... Jadi kayak cuman ya udah nyanyi... Tapi... Terima kasih yang sudah suka AYS dan Anji kita juga... Nah apalagi ya... Apa 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 apa... Ayo ayo ayo... Oke... Terima kasih ya abis-abis ya... Yang sudah ikut by the way di sini... Terus... Ada kata di sini ada... Pertanyaan yang sebutkan tiga kata yang menggambarkan seorang mahal ini... Oke baik... Sebutkan tiga kata yang menggambarkan seorang mahal ini... Nggak tahu kenapa aku anaknya independen banget... Jadi kayak... Kalau aku di... Bandingin dengan siapapun... Entah aku nggak bisa... Mending aku nggak usah baca... Mending aku nggak usah... Mending aku nggak usah... Melihat... Gitu... Mending... Pokoknya aku harus... Menjadi diriku sendiri... Sudah masih... Tapi yang namanya juga manusia... Ya... Kita aja sama-sama manusia... Jadi kadang kita punya kesamaan dan keperbedaan... Ya kan... Terus... Apalagi yang kedua... Jutek... Tapi juteknya tuh kelihatan doang... Jadi kayak... Kelihatannya aku tuh... Jutek... Mukanya nggak banget... Tapi mukanya tuh kayak... Nggak friendly gitu... Padahal kalau yang ketemu yaudah sih gitu... Banyak kok yang bilang gitu... Tapi yaudahlah... Misalnya dari lahir... Yang ketiga... Eh... Yaudahan... Yaudahan tuh gimana ya... Jadi kayak misalnya... Kalau aku ada suatu masalah... Atau ada sesuatu hal yang... Menurut aku... Bye... Mending aku yaudah... Bye gitu... Nggak mau... Nggak mau... Banyak lah... Yaudah gitu... Walaupun kadang gerget ya... Konsep di Jakarta... Konsepnya... 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 Album gitu... Terus apa lagi... Oke... Menurut Lini... Program Indonesian Music Award... 2022... Ini seperti apa... Oke... Kita bahas... Aku senangnya adalah... Di program ini... Aku bener-bener ngerasa... Nggak ya... Maksudnya... Aku ingin menang... Or apa... Nggak... Tapi ini tuh... Memacu aku bahwa... Oke... Kedepannya gue harus lebih... Lebih... Lebih semangat... Buat... Bikin karya lagi... Lebih semangat... Buat orang-orang... Lebih ngedukung aku lagi... Gitu... Tapi bukan yang mengharapkan... Bahwa kayak... Harus menang... Apa enggak... Tapi... Terima kasih banyak... Untuk... Sekali lagi... Untuk Indonesian Music Award... Langit Musik... Yang udah bikin... Mungkin... Aku dan musisi lainnya... Mungkin... Merasa kayak... Oke... Setelah ini... Karena... Setelah ini... Dan karena ini... Aku akan terus belajar... Bikin karya yang lebih bagus lagi... Karena aku yakin... Nggak semua orang itu... Akan ada di atas service... Roda-roda itu pasti berputar... Dan... Ya roda itu yang bikin kita tuh... Bakal terus kayak... Semangat buat... Bikin karya gitu loh... Buat gimana caranya mempertahankan gitu kan... Jadi ya gitulah pokoknya... Gitu... Terus... Apalagi ya... Terima kasih by the way... Untuk Indonesian Music Award... Yang udah bikin... Aku sebagai... Musisi... Merasa... Harus lebih semangat lagi... Buat berkarya kedepannya... Karena yang namanya proses... Tidak akan ada yang... Secepat itu... Ada apa sih naik turun... Naik turun... Gitu...